Pemirsa anak eks-pejabat pajak Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora terancam jeratan Undang-Undang ITE karena menyebarkan video penganiayaan. Kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora terus berproses di Polda Metro Jaya. Jumat 17 Maret, dua tersangka penganiayaan Mario Dandi dan Shane Lucas menjalani pemeriksaan oleh Asosiasi Psikologi Forensik Apsifur di Polda Metro Jaya. Kedua tersangka diperiksa selama lima jam untuk mendalami dan mengkaji perilaku serta kondisi psikologis. Sebelumnya menurut di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombis Pol Hengki Hariadi, Mario Dandi sempat mengirim video penganiayaan terhadap David Ozora kepada tiga pihak sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Video tersebut diketahui merupakan hasil rekaman tersangka Shane Lucas dan AG dengan menggunakan handphone milik Mario saat penganiayaan terjadi. Kombis Hengki menambahkan akibat menyebarkan video penganiayaan tersebut, Mario Dandi terancam melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Dalam kasus penganiayaan ini, Polda Metro Jaya juga telah melakukan rekonstruksi. Empat puluh adegan diperagakan dan dibagi dalam tiga kluster. Aksi keji penganiayaan Mario terekam jelas saat rekonstruksi. Mulai dari meminta David push up, Mario menginjak kepala dan menendang kepala David hingga tiga kali. Tidak hanya itu, usai melakukan tendangan ke kepala David, Mario sempat melakukan selebrasi siu ala pemain sepak bola Cristiano Ronaldo.